Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mesya Deskiana Selaku instruktur mata kuliah Praktikum analisis kimia pangan Di sini saya akan mempraktikukan Salah satu judul praktikum Yaitu penetapan kadar lemak Dengan hetode sopet Sebelum memulai preparasi Kita harus menyiapkan alat dan bahannya Kelebih dahulu Untuk penetapan kadar lemak metode sopet Alat yang digunakan salah satunya Yaitu soplet Lagu di Pemberat Basah pengadu Becker glass 250 Kertas saling Kampas Kondensor dan batu didi Untuk bahannya Yaitu ada hexan sebagai pelarunya Serta sampel yang akan kita gunakan Sampel yang digunakan Yaitu susu bubi Alat yang digunakan Untuk penetapan kadar lemak metode sopet Harus benar-benar bersih dan kering Jadi sebelum Anda mulai praktikum Atau praktik Lagu didi Lagu didi Atau lagu lemak ini Harus dipanaskan di dalam obang Selama kurang lebih 15-30 menit Lalu digunakan di desikator Sebelum memulai semuanya Apalagi lebih baiknya Lagu didi atau lagu lemak yang tadi sudah di cuci Itu dimasukkan dulu ke dalam oven Untuk mengeringkan agar dia benar-benar kering Sambil menunggu lagu lemak tersebut kering Dan digunakan di desikator Kita membuat selongsong Jadi selongsong itu adalah tempat untuk penimbangan sampel Jadi sebelum Anda menimbang sampel Anda harus membuat selongsongnya tersebut Selongsong ini terbuat dari kertas saring Cara pembuasannya yaitu Ini ada selongsongnya bagi tiga Kertas saringnya bagi tiga Sampil sobek Lalu gulung Gulung kertas saring Kira-kira diameternya juga sampai 3 cm Setelah itu ujungnya Ini nanti dilipat Dilipat Dalam Sipat kertas saring Lalu gulung Kertas saring Sampai dia benar-benar Bagus Selongsong yang baik itu adalah Dia tidak bocor Dan dapat Berdiri Lalu nanti Anda tambahkan kapas Kurang lebih 1 cm kebalnya Tambahkan kapas Terang lebih 1 cm Seperti ini Setelah itu nanti langsung Anda menimbang 2 gram sampel Kedalam solongsong tersebut Setelah itu Timbang 2 gram sampel Yang akan Anda uji Kedalam solongsong yang sudah dibuat Timbang sampel sebanyak 2 gram Apabila sudah menimbang 2 gram sampel Nanti langsungnya Anda tambahkan lagi kapas Lalu Anda tutup kembali sama seperti awal Lalu yang kedua Apabila sudah menimbang sampel Anda langsung menimbang Lagu lemak yang sudah berisi batu didi Sebelumnya ini sudah dikeringkan di dalam oven Kurang lebih 15 min Lalu didinginkan di desikator Setelah dingin Anda timbang bobot kosongnya Untuk Untuk diketahui berapa wet no-nya Setelah itu catat berapa hasilnya Setelah itu catat berapa hasilnya Ini ada celak Ini ada celak untuk aliran airnya Sudah itu Ini sebelum Anda pasang Ini tambahkan kapas ya bikin tidak sampai menutupi kapas disini fungsinya menutup penyaring apabila larut yang digunakan itu ada pemakaiannya jadi tidak sampai menutupi aliran airnya lalu ini adalah selesai selesai yang akan dibuat ini depannya sudah tertutup kapas balangnya lalu dimasukkan ke dalam soklat dalam posisi berdiri setelah itu Anda tambahkan pemberat pemberatnya disini dari terbuat dari kaca biar fungsi pemberat ini agar pelontot itu tidak mengembang saat Anda tambahkan selarut Lalu pasangkan soklat ke bas yang digih ke dalam kalau itu siapkan selarut yang akan dilakukan yaitu restan penambahan heksan ini anda tambahkan sedikit demi sikit sampai volume heksan terpenuhi jadi lihat di simponnya sampai ke laut selesanya menunggu volume-nya apabila volume-nya sudah penuh dia akan turun kembali ke dalam batu rumah tunggu sampai ke laut semuanya turun apabila sudah turun semuanya anda tambahkan lagi heksan sampai sensornya terendam kalau sudah kalau sudah lalu anda langsung pasang soklat dan lembut ini ke condensornya selamat menunggu selamat menunggu anda pasangkan soklat dengan condensornya saat pemasangan dengan condensor dilihat lagi apakah condensor sudah dalam keadaan tegak dengan soklat atau belum jadi harus dilihat dari pinggir dan mau pindah depan dia sudah berdiri tegak atau belum atau masih mengering selamat menunggu apabila condensor sudah tertatang dengan soklat sebelum anda menyalakan suhu anda pastikan bahwa air di dalam condensor harus dalam keadaan mengalir apabila dia sudah mengalir baru anda menyalakan suhu suhunya tergantung dari pelarut yang anda gunakan berapa titik didihnya setelah suhu menyala kita biarkan si pelarut tersebut mengekstrak sampelnya untuk penetapan kadar lemak metode soklat ini dia diekstrak selama 6-8 jam untuk menghitung untuk menghitung 6-8 jam ekstraksi itu anda hitung dimulai dari ada tetesan di atas baru anda hitung 6-8 jam ekstraksi bisa dari start di sini untuk prinsip kerjanya suhu yang anda gunakan itu akan mendidihkan atau menguapkan si pelarut yang ada di dalam labu uap tersebut dia akan melewati saplet menuju kondensor di sini di kondensor ini uap akan didinginkan oleh air yang ada di dalam kondensor lalu uap tersebut berubah menjadi tetesan kairan nah tetesan kairan ini dia akan melarutkan lemak yang ada di dalam sampel atau mengekstrak lemak yang ada di dalam sampel apabila nanti pelarut atau kolumnya sudah penuh sudah terpenuhi sama seperti tadi saat anda menambahkan pelarut dia kolumnya akan terpenuhi lalu nanti lemak atau lemak dan pelarut tersebut akan turun ke bawah membawa lemak dan pelarut kembali ke dalam pelarut pelarut akan terus menguapkan pelarutnya sedangkan lemak dia tetap akan berada di dalam pelarut begitu seterusnya sampai si lemak yang ada di dalam sampel itu benar-benar sudah kerekstraksi sempurna apabila kesehatan yang tersebut sudah memenuhi volumenya ini ya pelarutnya akan masuk mewati sifon sebentar lagi volumenya akan penuh nanti dia akan turun kembali membawa lemak tepat pelarutnya akan turun kembali ke dalam pelarut nah di lagu sini nanti pelarut akan terus mengumap sedangkan lemak dia akan tetap berada di bawah dan pelarut akan terus mengekstraksi sampel yang ada di dalam pelarutnya setelah volumenya sudah terpenuhi dia akan kembali turun ke dalam labu membawa lemak serta pelarutnya prosesnya akan terus sampai lemak yang ada di dalam sampel benar-benar sudah mengekstraksi kembali itu kurang lebih 6 sampai 8 jam setelah proses ekstarki selesai sembuh dina ikan disini larut akan puluhi semuanya ke dalam labu lalu setelah itu kita akan melakukan proses penyilingan yaitu menisahkan antara lemak dan pelarut yang ada di dalam labu bagaimana proses penyilingan itu untuk proses penyilingan nanti ini yang ada di dalam soplet semua dikeluarkan lalu nanti kita akan mulai proses penyilingan sama seperti proses ekstarki yaitu dikeluarkan untuk memisahkan pelarut dengan lemak yang pertama adalah kita keluarkan untuk sampel yang ada di dalam soplet saat anda akan melukas soplet dengan labu yang dipegang adalah leher dari sopletnya serta leher dari labunya lalu yang kedua yang harus anda perhatikan saat anda akan menulangkan setel ataupun selalu posisinya ini harus berada di atas jadi jangan sampai anda menulangkan selalu posisi sifonnya berada di bawah sifonnya lebih dahulu sifonnya kalau sudah kita akan sembari soplet dengan condensor lalu sekarang kita akan melakukan proses penyulingan yaitu dengan selama selanya seperti ekstrak ini kita panaskan dengan suku yang sama seperti anda mengekstrak sampelnya biarkan selalu dia menguap masuk ke dalam soplet apabila sudah setengah volume suhunya nanti anda matikan biarkan tetesannya berhenti apabila tetesannya sudah berhenti baru nanti larut yang ada di dalam soplet itu anda keluarkan artinya larut yang ada di dalam soplet sudah terpisah dari lemak yang ada di dalam labuk jadi proses penyulingannya sudah selesai proses penyulingannya itu selesai apabila larut yang ada di dalam labuk itu sudah habis yang tersisa hanya lemaknya saja untuk proses penyulingan ini sudah selesai apinya sudah selesai bisa dilihat ini kan tadi sudah diambil semua senternya lalu kita memisahkan antara pelarut dengan lemaknya nah pelarut yang ada di dalam labuk ini sudah benar-benar kosong jadi yang tercinta di sini hanya lemaknya saja yang sudah ada di dalam toplet ini adalah pelarut yang sudah tidak terkontaminasi dengan si lemaknya apabila sudah seperti ini semuanya sudah dimasihkan lalu anda buka terkontaminasi 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 kalau sudah bisa dilihat di sini dia sudah tidak ada pelarut yang terkontaminasi hanya lemaknya saja karena pelarutnya sudah disuri nah sesudah ini anda langsung keringkan kembali ke dalam waktu kurang lebih 15 menit untuk memastikan bahwa pelarut yang ada di dalam labuk itu sudah benar-benar kosong atau kering jadi untuk kita hanya lemaknya saja apabila labu lemak yang tadi sudah berisi dengan lemaknya itu di oven lalu didinginkan lalu kita timbang berapa bobot tetapnya didapatkan hasil bobot tetapnya adalah 156,1084 gram untuk menghitung berapa persen kadar lemak yang dihasilkan bisa anda hitung melalui rumus yang sudah diberikan sekian praktikum judul penetapan kadar lemak metode sokses dari saya terima kasih wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih